Kedicuhan ini terjadi di pasar larangan Sidoarjo, Jawa Timur. Ratusan pedagang melawan petugas Satpol PP yang berusaha menertibkan lokasi pedagang di area timur pasar. Pedagang menolak pindah dari lokasi tersebut. Mereka bahkan memasang penghalang batangan bambu untuk menghalangi petugas. Akibat kericuhan, pedagang di sekitar lokasi terpaksa menutup tokonya, khawatir menjadi korban. Polisi juga menutup arus lalu lintas di depan pasar untuk memperlancar upaya penertiban. Sekitar 150 pedagang di sisi luar area timur pasar larangan Sidoarjo dipindahkan atau direlokasi ke tempat yang sudah ditentukan Pemkap Sidoarjo. Namun ternyata sejumlah pedagang tetap menolak untuk direlokasi. Pada saat terdahulu sudah melakukan kesepakatan pindah sendiri, tapi sampai saat ini mereka menghindari, sehingga peraksa dianggung penertiban. Tadi sempat terjadi bentruk bagaimana, Dan? Biasa dalam perlawanan, setiap penerbangan penertiban pasti ada perlawanan. Nah, itu tugas kami bersama TNI Polri untuk melakukan penertiban sehingga orang juga aman, kemudian barang juga aman. Saat Pol PP menerjunkan ratusan personil bersama TNI Polri untuk menertibkan para pedagang. Penertiban pedagang untuk menciptakan kondisi pasar yang aman dan nyaman, baik bagi pedagang maupun pengunjung. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, ANews, melaporkan.